Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mardi Manager Marketing Rah Mini Market GMC Akan menunjukkan Beberapa perbedaan Rah Mini Market Yang beredar di pasaran Dengan Rah Mini Market Produksi GMC Ini dibelakang saya ini Ada beberapa Sempel Rah Mini Market Impor, Rah Mini Market Domestik dan Rah Mini Market Produk GMC Jadi sebelum kami memproduksi Kami dulu memasarkan Produk-produk ini Setelah kami tahu Kelemahannya dan keluhan dari Customer, maka kami memperbaiki Kualitas Dan memproduksi sendiri Sehingga hasilnya akan Jauh lebih baik Mari saya tunjukkan Perbedaan antara produk Saya atau produk Kami GMC Dengan produk yang lain Yang pertama Ini adalah produk Impor Domestik juga Produk dalam negeri Tapi bukan produk kami Produk perusahaan lain Dan yang ini adalah Produk kami Mari saya tunjukkan Kelebihan-kelebihan Dari produk kami Dibandingkan produk yang lain Yang pertama Kita lihat dulu Back meshnya Dia tanpa frame Jadi dia Benturnya seperti ini Lihat sendiri Ini jelas Bentur Kalau di Bilang dari kekuatan Jelas berkurang Yang kedua Sama ada frame nya Ini produk domestik Saya tidak menentukan merek Atau CV nya Ini Sama ada frame nya Kita lihat Akan tetapi Lebar Frame nya Hanya 1 cm Atau 1,5 cm Kurang Berbeda dengan produk kami Ini ada frame nya Ini Jack mesh nya Ada frame nya Ini lebih dari Hampir Atau lebih dari 2 cm Hampir 1,5 cm Bisa dilihat Di sini 2,5 cm Atau 2 cm Lebih Kalau yang ini Kurang dari 2 cm Terus yang ini Tanpa frame Itu dari Segi Back mesh nya Nah Dilihat dari Segi Pian Atau Pilarnya Atau Kakinya Ini Biar Import Itu Lobang Braket nya Atau Lobang-lobang Untuk Naruh Satu Ini Besar Dan Jarak Antara Lobang Satu Lobang Lain Terlalu Rapat Sehingga Sisa Besi Ini Kecil Ini Jelas Memurangi Kekuatan Karena Kekuatan Itu Menumpang Pada Besi Nanti 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 Kalau ada Barangnya Diselfing Maka Ini akan Tertekan Bisa Lebih Terus Untuk Lebarnya Ini Hanya 4 cm 4 cm Yang Import Yang Domestic Yang Lain Lain Bukan Budak Kami Saya Taruh Ini Ini Lobangnya Jaraknya Agak Lebar Tetapi Ketebalan Besinya Tidak Setebal Milik Kami Ini Terbukti Ditunjukkan Dengan Waktu Pengepresan Lobang Itu Ditekan Dengan Mesin Pres Dia Bergelombang Ini Menunjukkan Kalau Besi Atau Plak Ini Tidak Tebal Yang Pertama Yang Kedua Ini Lebarnya Hanya 6 cm Matang 6 cm Kalau Dibilang Kekuatan Ya Oke Lebih Baik Dibandingkan Produk Impor Nah Sekarang Saya Tunjukkan Yang Produk Kami Ini Produk Kami Lobangnya Jaraknya Juga Jarang Ya Atau Tidak Seperti Redak Impor Dan Kesinya Plaknya Lebih Kebal Terbukti Pada Lalu Pengepresan Untuk Membuar Lobang Tidak Ada Yang Melengkong Ini 2 mm Penampang Penampangnya Penampangnya 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm Yang Tebal Yang Ke sini 4 cm Matang Jadi Jelas Lebih kuat Lebih Kokoh Itu Kalau Dilihat Dari Segit Yang Yang Pertama Tadi Kita Lihat Back Mask Tanpa Frame Yang Ini Ada Frame Kurang Dari 2 cm Sementara Yang Budak Kami 2 cm Lebih 2 mili Atau Bisa Terkan 2 cm Nah Sekarang Kita Lihat Dari Segi Serving Ini Serving Dari Yang Pol Dia Punya Dua Ini Karena Keputusan Ini Mungkin Dasar Untuk Dasar Dia Punya Dua Satu Untuk Kekuatan Akan Tetapi Karena Kelas Ini Tipe Masih Bisa Nah Kalau Dicek Kebebalan Kelas Bisa Digoyang Seperti Ini 0,6 Atau Mungkin Bawa 0,5 Semuanya Produk Domestik Atau Produk Lain Selain Produk Saya Yang Kodak Dalam Budi Ini Ini Juga Ajar Ini Juga Tipis Nah Ini Masih Tipis Balaupun Sama Sama Ada Ini Ini Saya Kira 0,5 Juga Nah Sementara Produk Kami Dilihat Dari Suaranya Aja Dari Lebih Debat Goyang Atau Diketuk Tanpa Ada Suara Gember Gember Itu Lebih 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 Tebal Nah Kekuatan Ini Besar Sampai 70 Kilogram Sekarang Kita Belajar Sekarang Kita Belajar Selving Eh Sorry Ke Braket Nah Bentuk Dari Kekuatan Braket Yang Pertama Braket Produk Impor Nah Dari Bodinya Kecil Ini Produk Impor Produk Domestic Lainnya Bukan Produk Kami Dan Ini Produk Kami Dari Braket Ini Kita Bisa Lihat Yang Import Jelas Tipis Kecil Domestic Bukan Budak Kami Dan Budak Kami Itu Kalau Dari Bodinya Lebar Bodi Jelas Kelihatan Sangat Berbeda Dari Ketebalan Kelihatan Kasar Mata Memang Memang Sama Tapi Kalau Kita Pegang Jelas Berbeda Lebih Pegang Ini Mampu Menopang 75 Kilogram Terus Masukannya Dimasukannya Itu Kalau Kodak Kami Jelas Menunci Ini Kodak Yang Impor Kalau Karena Tadi Lobang Karena Tadi Lobang Yang Besar Maka Kalau Dimasuk Biar Bisa Tidak Tidak Terp Atau Tidak Langsung Menci Dia Kalau Orang Jawa Bilang Pop Lagi Koyang Karena Ini Terlalu Lebar Kalau Produk Domestik Ini Domestik Yang Bukan Produk Kami Produk Lain Ini Mengci Masuk Tidak Dan Dukung Yang Muda Kami Jadi Nanti Bisa Mengatap Lebih kuat Karena Dikung Dengan Braket Yang Tebal Tiang yang tebal Jarak lobang yang tidak terlalu rapat Atau pas Serving yang tebal Big mess dengan Big mess dengan krim yang tebal Maka jelas Kedua kami lebih bunggul Lebih kuat Dan tidak mudah goyang Saya rasa itu Kelebihan dari produk kami Dibandingkan produk yang lain Jadi apabila harga kami Sedikit lebih mahal Mungkin sedikit lebih mahal Tapi saya rasa tidak Dengan kualitas yang lebih baik Pasti akan terasa lebih murah Kalau karena itu Kami berani membeli garansi Satu tahun pengantian normal Oke terima kasih Semoga Anda yang membutuhkan rap Menentukan pilihan Sesuai dengan Kualitas yang kami berikan Terima kasih Pasal Pasal Selamat menikmati 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 Selamat menikmati